Halo minasan, apa kabar kalian hari ini? Sudahkah siap untuk lanjut belajar? Pada kali ini, saya akan memberikan tips dalam menghafal kosa kata dalam bahasa Jepang. Simak tips berikut ini. Kosa kata dalam bahasa Jepang ada banyak sekali, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Nah, masing-masing orang mempunyai kelemahan ataupun keunggulan dalam menghafal kosa kata. Kosa kata dalam bahasa Jepang itu tidak mudah dalam dihafal. Di samping kita harus menghafal bahasa Jepangnya, kita juga harus mengerti tentang artinya. Nah, pada video kali ini, saya akan membagikan tips dan triks yang pernah saya lakukan ketika saya dulu waktu awal belajar bahasa Jepang. Yang pertama, kalian harus memahami cara belajar kalian sendiri. Di sini sangat penting karena masing-masing orang mempunyai metode yang berbeda-beda dalam belajar. Nah, temukan cara yang paling efektif untuk kalian belajar. Silahkan kalian pelajari dan pahami diri kalian sendiri sebelum kalian menerapkan tips berikutnya. Nah, untuk nomor dua, yaitu kalian harus menghafal sambil menulis. Menghafal sambil menulis itu sangat baik untuk kalian dalam memperlancar hafalan kosa kata bahasa Jepang. Tentu saja kalian harus ingat apa yang sudah nomor satu saya sampaikan tadi. Bagaimana cara kalian belajar. Dan berikutnya, kalian harus terapkan yaitu dengan menulis sambil menghafal. Nah, tulislah kosa kata bahasa Jepang itu sebanyak-banyaknya. Yang nomor tiga, yaitu menghafal dengan ilustrasi. Ilustrasi di sini bisa berupa gambar ataupun video. Nah, ilustrasi ini juga akan sangat membantu dalam menghafal kosa kata bahasa Jepang. Karena dulu saya pernah membuktikan cara ini. Cara ini termasuk efektif dalam menghafal kosa kata yang jumlahnya banyak sekali. Yang nomor empat, yaitu hafalkanlah kosa kata yang kita temui di sekitar kita. Maksudnya apa? Ya, kita hafalkan dulu kosa kata yang ada di sekitar kita. Seperti pintu, meja, kursi, ataupun seperti makan, minum, bangun, tidur. Bahkan tidur, itu bisa kalian hafal terlebih dahulu. Jadi, hafalkanlah semua yang sering kita jumpai di dalam kehidupan. Itulah tadi empat cara mudah dalam menghafal kosa kata. Itu sudah saya praktekan dan saya lakukan dulu pada waktu saat saya belajar bahasa Jepang. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton!